Hai hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Sistem Organisasi Kehidupan SEL sebagai unit terkecil penyusun kehidupan, materi, soal, dan pembahasan. Persiapan untuk menghadapi ulangan harian, semester, dan ujian nasional. A. Sejarah Penemuan SEL Satu robot Hulk adalah seorang ilmuwan Inggris tahun 1665 melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus, Quercus Subur, dan ditemukan ruang kosong yang diberikan nama SEL. Dua, Theders Kwan, seorang ahli zoologis dari Zerman. Selanjutnya yang ketiga adalah Robert Brown tahun 1831, seorang ahli biologi dari Skotlandia, menemukan benda-benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma. Benda terkecil yang dimelayang-layang tersebut dinamakan inti sel atau mucleus. Kemudian yang kelima adalah Felik Durjadin tahun 1835, adalah seorang ahli biologi Perancis, meneliti sel hidup, dan menemukan isi dalam rongga sel berupa cairan yang penting yang diberikan nama Sarkoda. Berikutnya, Jan Evangelista Verkiner tahun 1789 sampai dengan 1869 adalah seorang ahli anatomi dan fisiologi dari Bohemia yang menggunakan istilah protoplasma untuk menyatakan isi cairan sel yang sangat substansial dan sekaligus merubah nama Sarkoda menjadi protoplasma. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Hugo von Maul tahun 1805 sampai dengan 1872, adalah seorang ahli botani dari Jerman, menyatakan bahwa protoplasma di dalam sel adalah substansi yang hidup dalam sel. Kemudian yang kedelapan adalah Max Kohl tahun 1825 sampai dengan 1874, Adalah seorang ilmuwan mikroskopis, anatomi dari Jerman, membuat batasan bahwa sel adalah protoplasma beserta nukleus. Menurutnya protoplasma adalah dasar fisik kehidupan. Dan yang kesembilan adalah Rudolf Virko tahun 1821 sampai dengan 1903, beliau adalah seorang dokter dan ahli patologi dari Jerman, mengatakan bahwa Omniselule, artinya sel berasal dari sel. Soal Berdasarkan pendapat para ahli tentang sel, maka yang tidak termasuk kesimpulan para ahli adalah A. Sel merupakan unit struktural terkecil mahluk hidup B. Sel merupakan unit fungsional terkecil mahluk hidup C. Sel merupakan unit hereditas mahluk hidup Dan D. Sel merupakan benda yang layak-layak dalam tubuh Pembahasan Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat dikatakan bahwa 1. Sel merupakan unit struktural terkecil mahluk hidup 2. Sel merupakan unit fungsional terkecil mahluk hidup Dan 3. Sel merupakan unit hereditas mahluk hidup Dengan demikian, yang tidak termasuk kesimpulan para ahli adalah Sel merupakan benda yang layak dalam tubuh Pilihannya adalah D. Senyawa penyusun sel terdiri atas senyawa N organik dan senyawa organik Senyawa N organik terdiri atas air H2O, garam-garam mineral, dan gas yang terdiri dari CO2, O2, dan NH3 Dan senyawa organik terdiri atas karbohidrat, lemah, dan protein Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua Yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik Sel prokaryotik terdiri atas bagian dinding sel, membran sel, sitoplasma, esosum, dan ribosum Serta materi genetika berupa DNA dan RNA Sedangkan sel eukaryotik Persusun atas struktur yang lebih kompleks Dengan bagian-bagian organel sebagai berikut Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan Dan terletak di bagian terluar dari sel Dinding sel merupakan struktur yang kaku dan kuat Sehingga berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan Dinding sel juga berfungsi untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan Membran sel yang terdapat pada hewan Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang membungkus sel Dan berfungsi mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel Serta melindungi sitoplasma Membran sel terdiri atas dua lapisan Yang tersusun oleh senyawa lipofrotein Sehingga bersifat lentur Membran sel membantu menjaga keseimbangan zat kimia Di dalam dan di luar sel Membran sel bersifat semi permeable Artinya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu Dan menahan zat-zat lain Selain itu Inti sel dan sebagian organel-organel Seperti mitokondria Juga dikelilingi oleh membran Selanjutnya sitoplasma Merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia Seperti proses perombakan bahan-bahan makanan Untuk menghasilkan energi Dan pembentukan protein Sitoplasma tersusun atas sitosol yang bersifat koloid Sitoskeloton atau rangka sel Dan organel-organel sel Matrik sitoplasma atau bahan-bahan dasar sitoplasma adalah sitosol Matrik sitoplasma tersusun atas Oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen Unsur-unsur lainnya Yaitu Pospor, kalsium, klor, sulfur, kalium, natrium, magnesium, iod, dan besi Sitoplasma memiliki sifat-sifat fisikiawi, kimiawi, dan biologis Soal keberikutnya Tempat berlangsungnya sintesis protein pada organel sel adalah A. Inti sel B. Retikulum endoplasma C. Ribosum Dan D. Badan golgi Pembahasan Inti sel Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukaryotik Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang Yang membentuk kromosom bersama dengan berbagai macam jenis protein Ada pun fungsi dari nukleus yang pertama adalah untuk menyimpan informasi genetik Yang kedua mengontrol pertumbuhan dari sel Dan yang ketiga sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi Selain itu juga fungsi inti sel adalah mendalikan metabolisme di dalam sel Retikulum endoplasma merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sampai membransa Retikulum endoplasma ini memenuhi sebahagian besar daerah sitoplasma Ada dua macam retikulum endoplasma Yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus Retikulum endoplasma kasar memiliki pintik-pintik di permukaannya Pintik-pintik ini adalah ribosom Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di permukaannya Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein Karena pada membran retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom Hasil sintesis protein ini akan disempurnakan lebih lanjut di dalam badan Golgi Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat sintesis lemak Metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi serta transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya Ribosom Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein Ribosom banyak tersebar di dalam sitoplasma Akan tetapi juga ribosom ada yang melekat pada retikulum endoplasma Badan Golgi merupakan organel berbentuk kantong yang dibungkus oleh membran Badan Golgi berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida Membentuk membran sel, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel Membentuk akrosom pada sperma dan membentuk kuning telur pada sel telur Dengan demikian, maka tempat berlangsungnya sintesis protein pada organel sel adalah Ribosom Jawabannya adalah C Soal selanjutnya Soal selanjutnya, organel pada sel yang menghasilkan energi yang diperlukan oleh sel adalah A. Mitokondria B. Fakola C. Chloroflas D. Nisosum Mitokondria merupakan tempat pembentukan energi untuk keperluan sel Organel ini digunakan sebagai tempat pemecahan molekul makanan sehingga dihasilkan energi Berkaitan dan dengan fungsi tersebut, mitokondria sering disebut sebagai the powerhouse of cells Fakola merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan Fakola merupakan rongga di dalam sel yang berperanye dan berbagai zat Seperti air, zat makanan, atau zat sisa Chloroflas merupakan organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan Organel ini mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia Di dalam chloroflas, terdapat pigment hijau yang disebut dengan chlorophyll Pigment ini berfungsi menangkap energi cahaya yang diperlukan dalam fotosintesis Lisusum merupakan fisikal yang terbentuk dari bahan golgi yang mengandung enzim-enzim hidrolidik yang berperan dalam proses pencernaan Berdasarkan ukuran tersebut, maka organel pada sel yang menghasilkan energi yang diperlukan oleh sel adalah Mitokondria, jawabannya adalah A Centriol merupakan perkembangan dari centrosum Centriol merupakan kumpulan mikrokubulus yang strukturnya berbentuk bintang Dalam setiap sel, terdapat sepasang centriol Pada saat terjadi pembelahan sel, centriol ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelendong pembelahan Organel ini hanya ditemukan pada sel hewan Ada pun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dapat dijabarkan sebagai berikut Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel Selanjutnya, pada sel hewan memiliki lisusum, sedangkan pada tumbuhan tidak terdapat lisusum Kemudian, pada sel tumbuhan memiliki fakwola, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki fakwola Keberikutnya, pada sel tumbuhan memiliki kloroflas, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroflas Selanjutnya, pada sel hewan ditemukan adanya centriol, sedangkan pada tumbuhan tidak terdapat centriol Tolong like, request video, subscribe dan share ya Terima kasih telah menonton